Dia yang ga dapet berita dari kemarin, cus dateng, susah kan dua orang ini dicarinya Di link-link Google gitu, ternyata dia lagi jatuh miskin Oke, kalo si Varya itu nyanyi awalnya, good night everybody! Nice! Gwi Vesta dan Isa Sega tertawakan Nikita Mirzani Laporannya pada pihak kepolisian tak dapat diproses karena ini Lagi-lagi Nikita Mirzani menyambangi Polda Metro Jaya untuk sebuah kasus Namun kali ini dirinya bukan berstatus sebagai tersangka melainkan sebagai pelapor Hal itu bermula ketika persetiruan antara dirinya dan Gwi Vesta serta sang manager Isa Sega mulai dikua Kabit Humas Polda Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa sinyai membuat laporan atas kasus pencembaran nama baik Kumbes Pol Yusri Yunus pun mengatakan bahwa laporan kasus pencembaran nama baik di media sosial itu sudah masuk sejak tanggal 30 Maret 2020 lalu Laporan sudah kita terima kasus pencembaran nama baik di media elektronik Ujar Kombes Pol Yusri Yunus Tak langsung diproses pihak kepolisian akan mempelajari lebih dahulu laporan dari wanita yang kerap disapanya itu Laporan sudah kita terima nanti akan kita coba pelajari oleh penyelidik dalam hal ini Sekarang kan masih penyelidikan dulu Tambah Yunus Pihak kepolisian nanti akan melakukan panggilan kepada pelapor setelah mempelajari laporan yang ada Bukan hanya pelapor saja pihak kepolisian juga akan memanggil saksi untuk konfirmasi soal kebenaran bukti yang dibeberkan nanti akan dipelajari Rencananya akan memanggil pelapor bersama dengan saksi-saksi untuk menjawab bukti-bukti yang kita sangkakan disini kata Yusri Yunus Nikita Mirzani membuat laporan untuk my debita Sekirap laporan sudah masuk pandemi Corona rupanya menjadi kendala untuk menindaklanjuti kasus tersebut Sebab pihak kepolisian sudah mematuhi timbawan pemerintah untuk tidak melakukan pemeriksaan demi mengurangi penyebaran virus Corona Oleh karena itu pihak kepolisian akan mempertimbangkan pemanggilan para saksi dan pelapor Untuk sementara dengan adanya pendemi Corona ini punyidi agak sedikit menahan untuk mengundang dan mengklarifikasi sepelapor Jelasnya Sekarang situasi social distancing maupun physical distancing jelas Yunus Pelapor juga kalau dipanggil kesini juga pasti akan beralasan Karena memang ada instruksi dari pemerintah untuk sebaiknya masyarakat cukup berdiam di rumah Kata Yunus Komis poli Yusri Yunus enggan menyebutkan siapa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani Namun baru-baru ini nyai memang terlihat sedang berseteru dengan selegram Gaby Vista Mereka sepenuhnya saling melayangkan sidiran di akun media sosial masing-masing Hal ini membuat publik menduga-duga bahwa laporan itu ditujukan kepada Gaby Vista dan kisah Sega Sand Manager Ada juga bukti kuat yang menuju laporan tersebut untuk Gaby Vista Karena tertera nama Maidevista Rupanya Maidevita adalah nama lain dari Gaby Vista Nanti kasus tersebut akan diusut mendasarkan undang-undang informasi dan elektronika IT Lalu kira-kira bagaimana guys Terkait Laporan Nikita Mirzani yang belum bisa diproses Karena masih adanya Corona Jadi polisi dalam hal ini masih mempertimbangkan hal tersebut Di Gaby Vista dan isya Sega Bebas tertawa-tertawa di luar sana Lalu bagaimana buat kalian kira-kira Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.